Klepto Opera Klepto Opera, sebuah band psychedelic grans dari kota Surabaya yang lahir dari era 1996 ini memang punya ciri khas karya-karyanya yang sangat absurd, dan langsung menerobos masuk di hati para pemuja musik sidestream. Yoyon, Gitar, Vokal, Radi, Bass, dan Iwan, Drum, merupakan personil awal di mana sebelumnya masih bernama Stoogis sampai pada akhirnya di tahun 1998 mereka berganti nama menjadi Klepto Opera, dan merombak formasi menjadi Benny, Vokal, Yoyon, Gitar, Tommy, Drum, Ijip, Gitar, dan Miko, Bass. Klepto Opera dikenal berani mencampurkan elemen-elemen non-konfesional pada musik mereka di mana pada eranya band-band grand lokal yang bermunculan demam, Nirvanaisme. Mereka telah merilis banyak sekali kompilasi dan juga 6 album, baik mini-album maupun full-album, sebut saja Demo Tape 97 yang berisi 11 lagu dirilis pada bulan Februari 1997 yang hanya diproduksi 25 keping kaset. Dolls Emotions, the EP album, berisikan 6 lagu pada Februari 2000 yang terjual sampai 500 keping. In Dreams, We Live In, berisi 4 lagu yang dirilis pada bulan Desember tahun 2000 yang direkam secara live akustik, Klepto Opera berkolaborasi bersama K2D Kontemporer Orkestra di Gedung Cakdurasim, Surabaya. Mereka juga merilis video live konser, No Good Sounds, Freak Only, yang berdurasi 50 menit pada bulan Juni tahun 2001. Di tahun yang sama di bulan September mereka mengeluarkan album eksperimental, Auto Infant Suicide, Home Sweet Hell, berisi 6 lagu dalam bentuk kaset dan CD. Sampai akhirnya mereka merilis album, Memorabilia, Boneka Tanah, 2004, yang berisikan 12 lagu, track-track seperti, Grand Is Dead, dan The Lion, Aku Di Pojok Kamar, Kehilangan Warna, Dear Did, satu huruf terakhir, dengan masih menggunakan jurus 2-3 chord. Terlepas dari hal itu semua bahwa sebuah band mau tak mau punya fase tertentu, di mana mereka harus vakum panjang dikarenakan kesibukan dan proyek solo mereka masing-masing. Namun berselang waktu mereka ditinggalkan oleh vokalisnya yakni Benny Benhur yang wafat pada tahun 2014. Kemudian posisi vokal digantikan oleh Damis. Setelah banyak melewati gigs demi gigs mereka berlanjut untuk recording dengan single barunya yakni salah satunya adalah Ode untuk yang tersisa. Lagu ini juga sebuah dedikasi kepada almarhum Benny Benhur. Klepto Opera formasi terbaru, mengusung dark ballads yang lebih easy listening sementara soundnya lebih berat dan kasar. Bicara tentang klepto opera tidak terlepas dari nama Yoyon Sukaryono dengan nama panggung toko antagonis yang juga sebagai pionir musik Grants Noise Indonesia. Selain pendiri klepto opera dan balerina Skiller, beliau juga mengelola label independen yang bernama Boneka Tanah Production, label rekaman yang sempat memproduseri band-band indie, sejumlah kompilasi album dan lebih dari 50 event underground. Beliau juga seorang penulis yang sudah merilis banyak buku yang berisikan narasi-narasi eksploratif, salah satunya adalah buku tentang musik Grants yaitu, Grants Indonesia catatan seorang pecundang. Terima kasih sudah menonton video ini. Maju terus Band Grand Tanah Air. Kami akan terus mengulas biografi Band Grand yang ada di Indonesia. Support channel agar terus berjalan. Terima kasih. Terima kasih.